hai 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 ke-2 lajangan banyak orang yang memprediksi bahwa di tahun 2023 Manggeneho bisa dikatakan tahun gelap kalau dari Kak Cita sendiri bagaimana kuosonekani kurek-kurek suara tata nane laku diduwe kuosonekani tantra Oh 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 wujud tutut titik wujud kuwasonek kurek-kurek suara nakani wujud-wujud nokab yang kahanan tentrem-tentrem-tentrem-tentrem-tentrem-tentrem ya suara kan dikuasana yang tata nane laku kang disanding dong orang uripe kuwasonek ucapannya Kang sujito didawi gini yang tahun rongew telulikur ono tembung wong kodo bingung kaya dini pitik kang digorok gulune durung pedon dalam tahun 2023 itu dawoh yang disuara untuk Kang sujito itu seperti ini bisa dikatakan seperti ini kehidupan masing-masing orang-orang banyak yang seperti ayam yang yang disebelih belum putus gurungnya atau lehernya seperti apa itu kuasa menguasakan seperti itu ditambah dengan kesombongan orang-orang yang malah semakin menunjukkan keeguannya jadi besok besok 2023 itu kalau menurut kuasa yang menguasai hidupan jito itu seperti ini lamun lakune menungso tak sindir koyong ini kurung gelem tobat total yang kuasane kang kuoso yang kono soyo tak tambahi kuasane seperti itu maka tahapan inilah yang menjadikan intropeksi diri supaya kita benar-benar bisa untuk merendahkan atau untuk saling ke apa ya toleransi ini seperti itu pun kalau orangnya peka itu pun kalau orangnya peka kalau orang-orang itu belum bisa dikatakan menerima atas sindiran itu itu malah semakin ditambah lagi maka kalau ada sedulur-sedulur para finasis yang mengatakan bahwa 2023 ini dikatakan seperti tahun gelap ini Kang Jito dulu sudah pernah didaulih seperti ini diibaratkan 2023 itu tidak ada matahari di siang hari diibaratkan seperti itu meskipun terang-beneran tapi kehidupan banyak yang gelap suram bukan suram naik suram seks terpiyokom ngomong keke gelap gelita ya itu dahulu sudah berapa tahun yang lalu nah tahapan demi tahapan itu kan seiring waktu anu ternyata keluar ternyata Oh ini Oh ini datanya seperti ini datanya seperti ini maka tahapan yang disampaikan dalam dalam laku yang Kang Jito terima ya ketika Kang Jito diri jawi wujud itu tadi ya kan tahun 2022 begini 2023 seperti ini 2024 seperti ini 2025 nanti akan heboh lagi kan seperti itu tapi sindiran 2023 nanti akan menjadikan tolok ukur seperti ini jadi ibaratnya manusia kalau memang benar-benar mau disindir atau mau dikasih himbauannya atau warning ya tapi kalau disindir kok tidak bisa memahami justru itulah yang akan ditambah maka tidak ada istilah pilih kasih seperti rumah semua tadi tapi ada lokasi-lokasi tertentu ada lokasi-lokasi tertentu yang dihabisi yang dihabisi yang dihabisi itu itu kelihatannya darah mana jangan jangan tanya kelihatannya darah mana tapi kebanyakan orang-orang yang suka menghinakan atau menistakan hidupnya hidup orang lain seperti itu misalkan sarannya temuk orang-orang yang membiasakan seakan-akan mereka adalah orang yang paling suci yes yes seperti itu Kang Jito tidak bisa menunjukkan secara realnya tapi Daud seperti itu siapapun mereka yang sok paling suci sok paling istimewa tempat itulah nanti yang akan dipaling parah seperti itu bukan kata parah mas tapi makanya kejadian Cianjur ini istilahnya ibaratnya kan gini mas ya ibaratnya seperti ini ada seorang laki-laki dan perempuan sudah dijodohkan ya kan dan jodoh ini sudah ditentukan hari tanggal bulan tahun ya kan sudah jelas kan ya dalam seiring waktu berjalan pasangan ini kebobolan hamil duluan kira-kira hari yang sudah ditentukan ini apa pernikahan ini tetap ditunggu sampai hari ya apa dimajukan pernikahan ini dimajukan paham sampe inilah mas seperti itu makanya dawoh yang terima dulu itu mestinya awal 2023 Cianjur itu seperti itu itu sudah kalau kan jito angkul bareng itu sudah sudah tarik-tarik bahasa nih sudah seperti ini 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 sudah seperti ini kalau di bersih dari pinggiran itu itu junggulas malam itu junggulas dibersih dari pinggiran dulu itu daerah pinggiran selatan kemarin itu kan jadi kan jito litar tergalek luang anu luang agung pacitan segala macam itu itu sudah anu sudah apa junggulas itu berarti gambaran itu pun jelas danten kan gak ya hahaha makanya kan jito ya sekarang belenggul tinggal belenggul yaa tinggal menunggu waktu nah kan jito mau mengatakan apa kan jito belum berani alasannya apa kalau dikatakan lebih dulu katanya di si ikerso apa mendalui ya kan atau berharap yang tidak baik kan seperti itu padahal itu sudah ditunjukkan yaa sudah ditunjukkan tahun ini bulan ini kejadiannya seperti ini tahun ini bulan ini kejadiannya seperti ini wilayah ini jelas inilah ya kan terus kersananya daerah-daerah ini pekal terhadap kondisi saat ini itu ketah ribon kan tak lain dan tak bukan arahan kan jito sering-sering lah mengeluarkan apa setiga kali wujud ganti selamat sekabene titik kalau bisa ditambah namanya sendiri misalkan namanya seperti kan jito ya suji toku dewe titik suji toku dewe titik suji toku dewe titik adil minimal itu atau seperti sama ande karti koku dewe titik ande karti koku dewe titik ande karti koku dewe titik adil atau warsi toku dewe titik warsi toku dewe titik warsi toku dewe titik warsi toku dewe titik adil seperti itu jadi nafas tiga kali wujudkan selamat sekabene titik nafas satu kali terus ditambah namanya sendiri tiga kali seperti itu adil satu kali itu yang untuk menjadikan atau memberikan apa ya ibaratnya kata-kata itu benteng kita benteng untuk membentengi kita syukur-syukur kalau mau bayar pajak ini maka gelur-gelur sampai rata-rata enggak ada cerita pajak itu dia meskipun banyak saudara kita yang yang mengatakan puasa puasa itu menyiksa merusak badan itu bagi mereka yang belum paham tapi bagi Kang Jito bagi dulur-dulur yang sudah merasakan bahkan dulur di bawah nanti kalau saman apa tanya semua apa manfaat dari kuasa hikmah dari kuasa ini dulur-dulur yang baru-baru yang sama tanyai tentang kuasa karena disitu ibu mendapatkan kuasanya yang maha kuasa tadi itu supaya untuk antisipasi dan untuk anak-anak kita nah ini ini pesan untuk anak-anak kita ya kan itu telinga kanan ya kan itu khususnya ibunya yang yang membisihi ucapkan gini selamat seperti itu untuk anak-anak kita lebih bagus lagi kalau kondisinya tidur tidur gitu ya kalau kondisinya tidur itu akan berubah di jawab kalau ada Mas Pani Mas Pani sama kasih kan Mas Pani seperti itu soalnya kan misalnya kata yang enggak resah kan oke sama antunnya kezadu yang kengennya cianjur nih oke ketayang dengan itu sering-sering mengucap itu kan iya nah makannya kan seperti ini makannya kan seperti ini aja ya banyak dari saudara kita yang yang mendapatkan manfaat Mas ya yang mendapatkan manfaat artinya seperti ini ketika dulur-dulur mengucapkan seperti itu nafas tiga kali wujudkan selamat sekabani titik nafas satu kali dan namanya sendiri tiga kali seperti itu kudewi titik ya jadi ibaratnya sujito kudewi titik sujito kudewi titik sujito kudewi titik sujito kudewi titik adil disitu ini banyak saudara-saudara kita ini setiap ya kan ada hal-hal yang kurang tepat ya di lingkup mereka itu sudah dikasih tahu kalau paham Hai paham maksudnya ya jadi disitu kuasa memberikan kuasanya ini diperikodohan ibaratnya seperti itu makanya kan situ enggak enggak membedakan keluarkan nafas tiga kali wujudkan selamat sekabani titik nafas satu kali nama kita sendiri tiga kali ya nafas juga sama tiga kali tadi terus adil keluarkan nafas satu kali kalau anak-anak kita biasa kan telinga kanannya di visi selamat seperti itu kalau anak-anak kita jauh dari kita ucapkan namanya tiga kali setelah di ucap tiga kali terus di ucapkan selamat seperti ini lebih baik pas tidur lebih bagus lagi kalau pas tidur karena kondisi dengan dengan nol